Pemirsa kepolisian daerah Jawa Tengah bersama dengan Polres Berbes menetapkan tiga orang tersangka pelaku konvoy motor berbendera Khilafah di Berbes, Jawa Tengah. Mereka adalah ketua kelompok konvoy dan dua orang pengurus jemaah Khilafah Muslimin di Berbes dengan tuduhan dianggap melakukan tindakan makar. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa 14 saksi, Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan tiga tersangka terkait kasus konvoy motor berbendera Khilafah di Berbes. Ketiga tersangka yang ditetapkan yakni Ghazali Ibnu Taman, ketua pimpinan jemaah Khilafah Muslimin, Wanasari Berbes, Dasmat, pimpinan ranting serta Adha Sikumbang, pimpinan ranting desa Kebolo dan Wanasari. Selain mengamankan tiga tersangka, polisi juga menyita puluhan buku Khilafah, pamplet dan atribut dari organisasi terlarang. Menurut Kabit Hubas, Polda Jawa Tengah, Kompenspol Iqbal Al-Qudusi, para tersangka dianggap melakukan tindakan makar dengan menyebarkan pamflet atau ajakan sambil berkonvoy di desa Kebolo dan Wanasari. Selain itu dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, kegiatan konvoy sudah dilakukan sejak tahun 2019 dengan menggunakan simbol-simbol agama yang dilarang ke Indonesia. Ada pun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka. Yaitu menyelenggarakan kegiatan konvoy, kendaraan berdua, dan melakukan penyebaran pamflet, selebaran, berupa maklumat, serta nasihat dan hibuan yang diduga menguat berita bohong atau berlumasi yang menyebabkan koran di masyarakat, serta berpotensi makar. Atas perbuatannya ketiga tersangka akan dijerat pasal tentang tindakan makar dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Sumarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Aineus, Maborka.